Disini kita bakal membahas tentang update Tonehole 15 untuk bocoran pertama ya sapok Jadi simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Cipren Gaming Menampar kalian, ku harap kalian semuanya baik-baik ya sapok Baiklah yang pertama disini kita bahas tentang Tonehole 15 itu sendiri Senjatanya tentunya tetap Giga Inferno ya tapi lebih kuat dan lebih taja Untuk level 1 nya saja sudah sebanding sama kuatnya dengan level 5 Giga Inferno Tonehole 13 ya sapok Baiklah disini kita bakal melihat gameplay dari Tonehole 15 Gimana kekuatannya, iya kita turunkan 1 PK dan tentunya Barbarian di belakangnya Untuk mengaktifkan Giga Inferno disana dan melihat Giga Inferno yang sangat sakit Yang berwarna ungu disana ya sapok Sakit banget untuk Barbarian langsung hilang-hilang Yap, jika Tonehole nya hancur Gimana kekuatannya Wow, keren banget untuk Poison Spell dari Tonehole nya Terlihat disana ada lambang tameng ya sapok Baiklah disini kita beralih ke senjata disini yang pertama ada cannon Tentunya dari level 20 ke level 21 ya Dan disini kalian bisa lihat warna cannon nya sama seperti warna Tonehole nya berwarna ungu Dan ada garis-garis emasnya di pinggir sapok Baiklah disini kita bandingkan kekuatannya Damage per second untuk level 21 adalah 160 Sedangkan untuk level 20 disini adalah 154 Baiklah disini ada Archer Tower level 20 Tentunya untuk damage per second nya disini ada 140 saja Dan kita bakalan upgrade ke level 21 Dan kalian bisa lihat modelnya disini berwarna ungu Sama seperti Tonehole ada emasnya ada warna biru mudanya Nah untuk kekuatannya sendiri disini damage per second nya 145 ya sapok Baiklah disini kita bakal meralih ke Wizard Tower Tentunya ada Wizard Tower level 14 dengan damage per second 90 sedangkan hit point 2900 Nah disini kita langsung upgrade saja untuk Wizard Tower level 14 menuju ke level 15 Untuk penampilannya sendiri sangat jauh berbeda ya sapok Kalian bisa lihat disini wizard nya berwarna merah Nah untuk kekuatannya sendiri kita bisa lihat disini damage per second nya 95 sedangkan untuk hit point nya 3000 Baiklah biar lebih cepat langsung saja kita beralih ke air defense disini Dari level 12 ke level 13 tentunya dari 500 hit point menuju 540 hit point Langsung saja kita upgrade ke level 13 nya ya sapok Dan tentunya disini untuk warnanya berwarna ungu dan sangat jauh berbeda Di ujungnya ada berwarna merah disana ya sapok Baiklah disini ada mortar tentunya dari level 14 menuju ke level 15 Ya cuma tambah 6 damage per second dan tambah 200 hit point Langsung saja kita upgrade ya sapok Dan kalian bisa lihat penampilan dari mortar disini sangat jauh berbeda juga dari level sebelumnya Di dalamnya berwarna ungu sapok keren banget sih ini Baiklah defense selanjutnya yang mendapatkan tambahan level yaitu Xbow Dari level 9 menuju ke level 10 Untuk damage per second nya sendiri nambah 15 sedangkan hit point nya dapat 200 poin ya sapok Langsung saja kita upgrade ke level 10 Nah disini kalian bisa lihat perbedaan dari level sebelumnya Wow keren di area bawahnya disana berwarna ungu Tapi di area atasnya seperti Xbow level 3 ya sapok Hmm tak kenapa mirip banget sih sama level 3 Nah selanjutnya disini ada Inferno Tower level 8 menuju ke level 9 tentunya naik level 1 level juga Langsung saja kita upgrade ya sapok Yap untuk perbandingannya disini kalian bisa lihat perbandingannya Nggak ada warna hijau warna hitam ke warna ungu sih Ini kita lihat untuk Inferno Tower multi target nya juga Seperti ini ya modelnya sapok Yap tidak terlalu jauh berbeda Nah disini kita beralih ke bomb tower dari level 9 ke level 10 Ini dia informasinya tentunya langsung saja kita upgrade ya sapok Biar singkat videonya ya Oke disini model level 10 nya sangat keren Jauh berbeda dengan level 9 dari bomb tower sebelumnya ya sapok Baiklah disini kita beralih ke penyimpanan Disini ada dark elixir storage Tentunya dari level 9 ke level 10 Langsung saja kita upgrade ya sapok Dan tentunya kalian bisa lihat disini ada berwarna biru muda di area atasnya ya sapok Ini berbeda Nah disini kita langsung lihat saja untuk gold storage nya Dari level 15 ke level 16 Langsung saja kita upgrade ya sapok Yap ini dia perbandingannya sendiri Berwarna ungu lebih sangar ya sapok Keren banget sih ini Baiklah disini ada elixir storage Tentunya disini dari level 15 ke level 16 Langsung saja kita upgrade ya sapok Dan kalian lihat perbedaannya disini Berwarna ungu di area bawahnya Dan tentunya ini lebih sangar Baiklah kita beralih ke clan castle Tentunya disini dari level 10 ke level 11 Yap kalian bisa lihat disini informasinya Langsung saja kita upgrade ya Oke disini kalian bisa lihat Untuk clan castle nya sendiri Berwarna ungu Keren banget sih ya Baiklah kita beralih ke bangunan Yang lebih penting disini adalah laboratorium Tentunya dari level 12 ke level 13 Langsung saja kita upgrade Dan kalian bisa lihat Untuk modelnya disini Wow Seperti ada yang warna ungu di area atasnya sapok Baiklah kita beralih ke jebakan Dan tentunya disini ada bom Dari level 10 ke level 11 Kita langsung saja upgrade ya sapok Dan kita selesaikan sekarang Dan ini dia model level terbaru dari bom Ada seperti cincin yang melingkari bomnya ya sapok Baiklah kalau begitu kita beralih ke air bomnya ya sapok Disini level 9 menuju ke level 10 Langsung saja kita upgrade Disini 900 ribu ya Kita langsung selesaikan Dan tentunya ini perbedaannya ya sapok Kita beralih ke temboknya Baiklah disini ada tembok level 15 Ke level 16 Kalian bisa lihat hit pointnya Nambah seribu Tebal banget ya darahnya Kita upgrade semua untuk melihat Perbandingannya ya sapok Dari level sebelumnya Oke upgrade juga yang ini Untuk menghadap sebelahnya juga Kita upgrade Kita upgrade semua bagaimana modelnya Kalau menghadap seperti ini ya sapok Oke nah ini dia perbedaannya ya sapok Ada warna birunya di area atas Ada warna ungunya juga Ada warna emasnya juga Benar-benar mengambil dari warna tone hole 15 ya sapok Ini sangar banget nanti kalau udah mentok Baiklah kita beralih ke bar banking Dari level 80 menuju level 81 Ini informasinya dan tentunya kita lihat juga informasi untuk ability nya Kita langsung upgrade saja Iya karena memakan waktu ya sapok Kita langsung upgrade ke level 82 lagi Iya disini tidak ada hero baru ya sapok Hanya menaikkan level hero yang ada Nah disini kita upgrade lagi ke 84 Dan tentunya bar banking nya sampai 85 ya sapok Ini PR banget sih buat kita Ini untuk kekuatan dari level 85 Langsung saja kita upgrade Yap Dan tentunya disini ada juga arzor queen Naik 5 level juga Ini untuk naik ke level 81 Kita upgrade ke level 82 juga ya sapok Supaya biar cepat videonya gak terlalu lama Oke 83 kita upgrade lagi 84 kita upgrade lagi ya sapok Dan untuk level 85 ini dia untuk arzor queen Dan informasinya seperti ini Untuk level mentoknya ability nya juga seperti ini ya sapok Untuk informasinya sendiri Yap langsung saja kita upgrade ke level 85 Gak usah terlalu lama ya sapok Karena ini memakan durasi Yap selanjutnya disini ada grand warden juga ya Naik 5 level tentunya Kita langsung upgrade saja Nice Kita upgrade ke 57 Yap kita upgrade ke 58 Yap kita langsung upgrade lagi ke 59 Wow tinggi banget level grand warden sekarang ya Kita langsung upgrade ke level maksimalnya Tapi kalau disini kita lihat dulu informasinya Karena udah sampai level maksimalnya Ini dia informasi ability nya juga Naik ya sedikit Yap ini sangat berguna sih untuk menyerang Kita langsung upgrade saja Nah selanjutnya disini ada royal champion juga Naik 5 level untuk hero kali ini royal champion Yap kita upgrade Nice Kita ke 32 Naik 5 level juga ya Kita upgrade lagi ke 33 ya sapok Ya kalian mau lihat informasinya yang level level ini Kalian bisa pause saja videonya sapok Biar gak terlalu makan durasi Karena ini sangat panjang pembahasannya Nah ini untuk level 35 nya Saya perlihatkan untuk kekuatan ability nya juga Udah nambah ya sapok Oke langsung saja kita upgrade disini Wow keren banget sih Baiklah disini kita beralih ke pasukan Yang pertama disini ada barbarian level 10 Ke level 11 Tentunya kalian bisa lihat perbedaannya disini Baiklah kita beralih ke archer Dari level 10 ke level 11 Ini dia untuk archer level 10 nya Dan ini dia untuk archer level 11 nya Kalian bisa lihat perbedaannya disini ya sapok Baiklah disini ada wall breaker Dari wall breaker level 10 Menuju ke level 11 Kalian bisa lihat perbedaannya disini ya sapok Nah kali ini ada wizard Dari level 10 ke level 11 Nah kalian bisa lihat perbedaannya disini Sangat jelas ya sapok Baiklah disini ada minion dari level 10 Ke level 11 Ini dia perbedaannya Selanjutnya ada miner Miner dari level 8 ke level 9 Ini dia perbedaannya Disini juga ada pasukan terkuat di muka bumi Yaitu electro dragon Dari level 5 ke level 6 Lihat sendiri perbedaannya Ada helm nya cuy Oke disini juga ada witch yang naik level Tentunya dari level 4 ke level 5 Ini dia perbedaannya sapok Jayan juga dapat level baru ya sapok Dari level 10 ke level 11 Ini dia perbedaannya Dan yang terakhir disini ada golem Dari level 11 ke level 12 Dan ini sangat jauh perbedaannya Oke sapok itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk bocoran pertama tahun 15 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak sudah menonton Dari awal sampai akhir Wabilih topik wabilih daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kelaser Bye bye Sub indo by broth3rmax